Hai teman-teman hari ini saya mau buat ikan goreng ya ikan goreng tepung seperti itu nah ini saya pakai ikan kembu setengah kilo yang udah dibersihkan ya udah saya bersihkan kemudian udah saya bumbui dengan bumbu racik saya pakai bumbu racik ayam goreng seperti ini aja praktis Hai ya ini udah saya lumuri udah saya biarkan di lemari es sekitar satu jam lebih nih satu satu jam setengah ya supaya merasuk nah kemudian sebelum digoreng saya mau lumuri dengan tepung tapioca saya pakai tepung tapioca yang aroma pandan ya cap orang desa aroma pandan saya selalu ada ya di rumah karena ini cocok untuk makanan maupun untuk membuat kue nah ini kita lumuri tepung supaya nanti kalau digoreng itu cantik kemudian juga enggak meletus-letus ya temen-letus ya seperti ini jadi masih basah-basah seperti ini kita lumuri supaya tepungnya itu menempel ya panaskan minyak secukupnya saya enggak pakai minyak terlalu banyak ya karena nanti minyaknya ini juga terbuang saya pakai secukupnya aja kita goreng ikan saya pakai api sedang aja supaya kering sempurna ya jangan terlalu besar apinya sambil menunggu ikan matang kita mau buat crispy nya ya satu putih telur kocok kemudian sisa bumbu raci tadi ini kan sisa bumbunya ya Nah kita masukkan secukupnya kita beri air kita masukkan tepung tapioca kalau kurang baru kita pakai yang baru ya Nah saya selalu sedia ya temen-temen tepung tapioca cap orang bisa aroma pandan nah ini kita pakai ya secukupnya jadi untuk takaran kira-kira ya temen-temen seperti ini cukup ya hanya sudah mulai setengah kering jadi kita tunggu ikannya sampai setengah kering kemudian kita kukurkan ya kita biarkan dulu sampai agak kering nah seperti ini kita balik nah ini udah sering kita dirikan nah ini rempah-rempahnya kita bersihkan dulu seperti ini kemudian kita nyalakan kokor kita nyalakan api lagi ya Nah ini sisanya kita goreng ya kalau minyaknya udah panas sudah kering seperti ini kita sisihkan lagi kita lanjutkan terus sampai selesai ya temen-temen sambil buat sambel ya kalau untuk sambelnya selera aja mau pakai sambel apa seperti ini ya temen-temen ikan goreng tepungnya udah siap disajikan kemudian ini sisa tepungnya kita masukkan aja ke toples jadi nanti kalau makan tinggal diambil ya supaya enggak melempem ya semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kita semua terima kasih sampai ketemu di video-video berikutnya berikutnya Terima kasih.